Sejak pembelakuan tambahan penghasilan pegawai atau TPP pada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Muko-Muko membawa dampak baik bagi kinerja para pegawai yang ada di Kabupaten Muko-Muko Disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Muko-Muko, Abdianto, bahwa sesuai dengan petunjuk dari Bupati dan Wakil Bupati Muko-Muko Pemerintah Daerah harus memberikan tunjangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Muko-Muko untuk satu tahun penuh Selain itu, juga disampaikan bahwa seluruh aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Muko-Muko tidak perlu resah karena pemerintah daerah sudah menyiapkan anggaran untuk pembayaran TPP ASN ini hingga akhir tahun atau sebanyak 12 bulan penuh untuk tahun 2024 ini 2024 ini sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Bandar Komun Daerah bahwa TPP sudah dianggarkan sebanyak 12 bulan dan tidak usahalah itu akan kita bayar kepada seluruh ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Muko-Muko Ringo Dwi Septio, RBTV, melaporkan